Tentang pertandingan kemarin menelampas ke diri, Insya Allah kami dan semua pemain sudah berbenah dan siap mengamankan 3 poin untuk perjanjikan besok. Tentang pertandingan kemarin menurutku, bagaimana menurutku kemarin menurutku? Bagaimana menurutku kemarin menurutku? Karena mereka ingin bermain dengan menurutku kemarin menurutku, menurutku kemarin menurutku tidak akan bermain. Bagaimana menurutku? Bah, anda tahu... Saya rasa lebih penting dari saya, karena apa yang dikubung pada saya sejauhnya, bukan dikubung pada masalah kerabine. Saya tidak dapat menurutku kemarin dengan betapa dia? Saya tidak memiliki selebar situasi, menurutku atau tidak itu, menurutku atau tidak. Untuk saya, itu penting untuk menikmati saya untuk menikmati saya, karena kami juga memiliki banyak pertanyaan untuk menikmati kami. Saya tidak pernah menikmati untuk menikmati saya untuk menikmati saya untuk menikmati saya untuk menikmati saya atau tidak. Anda juga bisa menikmati saya dalam pertanyaan saya. Mereka tidak penting dalam posisi sejauh itu atau tidak. Sebenarnya mungkin seorang yang penting untuk sejauh, tapi seorang pemain yang kembali dan juga menangiskan pemain yang akan menikmati. Anda tidak tahu. Jadi, kamu tahu anda tahu untuk menikmati kami. kami tahu kami akan mempunyai game tomorrow, karena kami juga berada di dalam bentuk dan setiap game di Liga, kami harus memberi segala segala. Kami mempunyai koncentrasi dan mentalitas, dan kami juga akan melihat ini adalah hal yang paling penting untuk hari ini. Jadi, apa yang penting untuk memikirkan tim sendiri, karena masalah yang ada di tim lain, bukan di pikiran dia. Karena dia juga bukan yang mengatur soal permasalahan tim melawan, yang penting adalah tim sendiri. Karena ada beberapa perlu yang dibikin lebih bagus di tim sendiri, jadi Kosomas tidak terlalu memikiran hal itu. Tapi kita tidak ada yang tahu, karena walaupun misalkan pemain ada yang diganti, pemain-pemainnya ada yang bisa juga bermain lebih bagus. Dan Kosomas yakin pertandingan besok adalah menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi pesenja. Dan setiap permainan di Liga 1, Kosomas menyampaikan bahwa timnya harus memberikan yang terbaik, dan harus memberikan mentalitas yang bagus, ya itu yang dikatakan Kosomas. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, ada pertanyaan dari turun-turun overtawan dari Mas Arif Sofiawan dari Bola Sport, menanyakan untuk Bigi Tower, kenapa tidak dibawa ke dalam sistem bubble ini, lalu untuk termasuk 2 Osvaldo hal yang kabarnya cedera, apakah sudah mulai sepuluh atau seperti apa? Pertanyaan dari Bola Sport dan Osvaldo? Saya akan mulai dengan Osvaldo, karena kamu tahu, untuk bulan-bulan, dia tidak pernah bertanya dalam satu permainan, jadi saya pikir, dia tidak pernah bertanya dengan teamnya, dan itu bukan pilihan untuk kita. Untuk kita, itu penting, karena dia akan kembali healthy, tidak ada masalah, dan dia akan kembali bersama, dan dia juga tidak bersama kami. Dan, ya, Rikki Schauer adalah lain yang lain. Jadi, dia tidak bersama kami, karena sesuatu yang telah berlaku di masa depan, dan itu sebabnya dia tidak bersama kami. Jadi, dia tidak bersama kami, karena dia tidak bersama kami, karena dia juga tidak bersama kami. sebabnya dia tidak bersama kami, dan dia juga tidak bersama kami. Dia tersebut untuk memantikan dir, untuk untuk memasai rumah, dan itu sebabnya dia juga tidak bersama kami. Jadi, kita menjaga banyak masalah, karena kita tidak menilai pelbagai bajanya, bukan hanya karena kita tidak mencoba warna bagian dari naši bagian, tapi kita juga mencoba warna bagian daripada pemain-wek. dan kita tidak tahu apa yang berlaku dengan Firza juga hari ini Kremencic tidak bersama kami dan jadi kami berada di bawah 20 mereka berada di 2 bulan dan mereka tidak bersama kami mereka juga sedikit sedikit dan itu normal jadi kami mempunyai banyak pertanyaan tapi kami mempunyai positif karena kami mempunyai 4 bulan selama 11 hari dan semua orang yang berada di sini mereka harus memberikan yang terbaik dan kami harus berada di sini bersama team dan kita akan lihat apa yang berlaku dan tapi tapi itu tidak mudah percaya untuk semua orang jadi untuk Mas Osvaldo karena dia sudah lama sederak jadi dia sudah bergulang-gulang tidak ikut latihan bersama tim jadi untuk saat ini di sistem bubble tidak masuk dalam opsi dari Cos Thomas untuk critic shower karena ada sesuatu yang terdiri dengannya dia tidak ikut latihan selama ini bersama presidija jadi dan dia lebih memilih untuk tinggal di rumahnya jadi itu dimasukkan opsi juga sama Cos Thomas itu salah satu masalahnya karena selain 2 pemain itu ada pemain lain yang cedera terus ada yang tim nas mungkin masalah disiplin disebutkan oleh Cos Thomas Firzah juga kita masih tanda tanya apakah bisa bermain atau tidak atau besok Michael Vermecik juga tidak bisa ikut untuk kondisi tim nas 20 yang baru gabung itu juga masih sedikit agak capek banyak masalah tapi Cos Thomas masih tetap positif terhadap pertanyaan besok yang penting kita bisa berikan yang terbaik dan harus bermain yang lebih baik tapi hal ini tidak mudah tapi kita bisa lihat nanti oke ini jadi pertanyaan terakhir untuk ini untuk Mas Rio untuk Mas Rio besok kemungkinan akan menghadapi tim PSC Semarang yang kembali sudah dibuat oleh Carlos Fortas walaupun belum bermain secara maksimal hanya bermain di kelapa kedua pada dari Kampalan Borneo dari Mas Rio tersendiri apakah ada antisipasi khusus untuk menangani lini serang dari tim PSC Semarang pada pertanyaan besok? bagi saya siapapun lawannya saya anggap semua lawan itu sama tapi saya dan tim lebih fokus ke diri kita masing-masing jadi saya tidak tahu apakah besok Fortas bermain atau tidak yang penting saya sendiri mempersiapkan diri sendiri sebaik mungkin agar bisa maksimal di pertandingan besok terima kasih terima kasih atas jawabannya dengan jawabannya pertanyaan tadi maka terima kasih pada siang hari ini terima kasih sama-sama sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang terima kasih ciao guys terima kasih